hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa apa kabar teman-teman semoga sehat bahagia dan tetap semangat ya amin nah teman-teman ini tuh di pagi hari aku lagi nyiapin menu masakan hari ini ya teman-teman jadi hari ini tuh aku mau bikin masakan yang menurut aku tuh simple terus juga enak ya teman-teman pokoknya ini tuh masakan yang bener-bener menggugah selera makan nah ini aku tumis dulu untuk bumbunya teman-teman disini aku tuh mau bikin gula ya ini untuk si cabenya tadi udah blender cuman aku gak pakein kunyit ya pas ngeblender dikarenakan apa? dikarenakan aku takut blender aku itu kuning jadinya untuk kunyitnya aku pake kunyit bubuk aja dan ini santannya udah aku siapin dari kemarin ya teman-teman dan aku simpen di kulkas di freezer gitu ya dan hari ini pagi-pagi aku tinggal masak aja karena kalau misalnya pagi-pagi harus nyariin santan itu pasti gak bakalan ada ya teman-teman jadi aku udah siapin dari tadi malam nah di luar itu udah keliatan terang ya teman-teman tapi itu tuh emang masih belum siang ya masih pagi dan hari ini juga pak som itu juga mau berangkat kerja ya teman-teman cuman itu emang masih belum berangkat karena di luar itu emang cuacanya aja yang terang tapi hari itu masih pagi banget dan ini sambil aku masak sambil juga aku nyiapin cucian piring nih teman-teman karena emang cucian piring itu juga udah lumayan numpuk banget ya jadi aku sekalian cuci aja sambil nungkuin si kuahnya itu mendidih pokoknya harus sering-sering diaduk ya kalau kuahnya karena kalau enggak ya teman-teman itu tuh pasti bakalan pecah santan dan kalau udah pecah santan itu rasanya udah enggak enak gitu ya jadi harus bener-bener dijaga tuh teman-teman biar sih gulanya itu enggak pecah santan ya kalau masak gula itu ya kayak gini teman-teman bolak-balik bolak-balik diaduk-aduk gitu ya kecuali nanti dia itu udah mendidih udah dimasukin semua bahan-bahan masakan nah itu kalau misalnya ditinggal-tinggal tuh udah lumayan enak lah gitu ya tapi tetap enggak boleh ditinggal terlalu lama oke aku jeda dulu teman-teman untuk nyuci piringnya ini aku aduk-adukin dulu nih teman-teman untuk si kuahnya ya atau si santannya biar apa ya biar dia itu enggak pecah santan jadi harus diaduk-adukin terus karena emang kalau misalnya udah pecah santan beneran teman-teman enggak enak banget ya rasanya tuh nah ini aku aduk-adukin dulu santannya karena dia itu udah hampir mendidih gitu loh teman-teman dan ini langsung aja setelah mendidih aku masukin untuk si bahannya yaitu ada jengkol jengkol yang udah aku rebus terus juga aku geprek gitu ya teman-teman terus ini juga ada daun singkong yang udah aku rebus teman-teman dan ini tinggal aku masukin aja semuanya untuk bahan-bahannya emang udah aku persiapkan semuanya ya teman-teman pokoknya ini tuh pagi-pagi udah aku siapin semua bahan-bahannya tuh sambil aku tuh muter cucian aku gitu ya jadinya ya udah lumayan enak lagi tepas take video tinggal cemplang-cemplungin doang nah berhubung itu tuh bahan-bahannya udah aku masukin itu tuh udah agak bisa ditinggal-tinggal sedikit nanti tuh tinggal diaduk sesekali ya teman-teman terus jangan lupa dikasih kayak penyedap gitu ya ataupun kayak dikasih garam kayak gitu ya karena aku kalau ngeblender gak pernah pake garam teman-teman karena menurut yang aku tau kalau dikasih garam itu kayak bisa bikin blendernya itu tumpul gitu loh pokoknya kalau sambil masak sambil nyuci piring itu kerjaan itu bakalan lebih cepat kelarnya gitu ya teman-teman jadinya kalau misalnya aku tuh masak pasti aku sambil nyambi-nyambi ya teman-teman ngerjain kerjaan ini juga cuci piring segala macem apalagi kalau misalnya gak lagi gak bikin video gitu ya itu beneran sih teman-teman ya kayak semua pekerjaan yang bisa dipegang sambil disambi-sambi tuh semuanya kepegang gitu tapi kalau bikin video sekalian itu kan gak bisa ya teman-teman semuanya dipegangin karena ya harus mikirin geser triport sana-sini juga kan jadi kayak palingan kalau pas lagi masak disambinya tuh ya kayak ini nyuci piring ataupun sedikit beres-beres ngelap-ngelap gitu tuh bisa gitu ya tapi kalau buat ngerjaan-kerjaan yang banyak gitu ya atau yang beragam itu gak bisa teman-teman karena ya bakalan keteteran karena harus geser triport sana-sini oh ya teman-teman kemarin tuh ada yang tanya-tanya sih sama aku katanya itu apakah boleh video yang di up ke youtube itu boleh di up ke FB nah sebenarnya boleh teman-teman ya tapi harus diperhatikan back soundnya karena memang gak semua yang di youtube itu aman nah di FB itu juga aman dari hak cipta gitu ya jadi itu yang harus diperhatikan kalau aku sendiri teman-teman itu kan dulu aku sering banget ya upload video youtube ke FB nah itu tuh kalau video yang aku up ke youtube itu ada back soundnya dan video yang ke FB itu aku gak ada back soundnya teman-teman cuman pake suara asli doang cuman pake voiceover doang gitu ya nah kalau sekarang kenapa aku gak upload lagi gak tau kenapa mager aja teman-teman terus juga dolarnya itu kayak apa ya kayak sedikit banget gitu loh teman-teman bahkan kadang tuh malah gak ada dolarnya gitu jadi kayak yaudah buang-buang kuota doang gitu jadinya sekarang itu yang benar-benar menghasilkan di akun FB aku itu adalah foto karena itu dari fitur bonus gitu ya teman-teman reels aku juga belum monet teman-teman walaupun pengikut aku di FB itu udah 83 ribu tapi ya mau gimana ya teman-teman emang fitur monet itu tuh fitur monet reels gitu itu termasuk apa ya fitur yang harus undangan gitu teman-teman bukan ada syarat yang harus dipenuhi enggak juga gitu ya paling saran itu mematuhi kebijakan aja tapi itu tuh kayak kita tuh gak perlu mencapai target apa-apa gitu loh teman-teman jadi kayak si meta yang ngasih undangan gitu nah kayak aku fitur bonus itu juga sistemnya undangan teman-teman dan alhamdulillah untuk undangan itu aku dapatnya itu udah lumayan lama ya mungkin sekitar 6-7 bulan inilah teman-teman aku untuk fitur undangan cuman itu tuh gak yang selalu gajian gitu ya pernah sih kemarin itu kayak setiap bulan selalu gajian dan 1 bulan tuh dapatnya lumayan banget teman-teman ya pokoknya lumayan besar lah gitu terus setelah 2 bulan aku dapat yang lumayan gede gitu ya terus merosot-merosot sampai kayak sekitar 3 bulanan turun gitu nah alhamdulillah sekarang tuh lagi naik lagi gitu teman-teman untuk dolar dari fitur bonus aku gitu intinya sih kalau FB itu teman-teman yang ada syarat itu ya monet iklan video panjang gitu ya nah itu tuh memang ada syaratnya mirip-mirip juga kayak youtube gitu ya tapi kalau untuk monet video reels gitu ya atau monet foto gitu teman-teman atau dibilang itu monet fitur bonus gitu ya nah itu tuh memang bersifat undangan jadi gak ada kepastian yang seperti apa yang akan dapat undangan bahkan ada teman aku yang udah 100 ribuan pengikut videonya banyak yang FBP sering jutaan nah itu malah juga belum dapat undangan monet reels gitu teman-teman aku juga gitu gitu ya aku juga udah ada yang FBP lumayan banyak bahkan udah ada juga yang temu sejutaan juga untuk video aku tapi ya belum monet reels tapi alhamdulillah Allah bukakan dari fitur yang lain ya teman-teman yaitu foto dan malah itu lebih mudah kan kerjaannya kayak cuman foto-foto doang gitu ya teman-teman dan alhamdulillah itu tuh bener-bener bisa menghasilkan dan menurut aku tuh hasilnya lumayan ngebantu gitu ya walaupun gak selalu gitu ya walaupun kadang tuh bener-bener miris juga teman-teman bahkan kadang tuh ya kalau lagi down itu teman-teman jangan kan gajian gitu ya kayak nyampe 15 dolar aja tuh susah teman-teman satu bulan gitu ya itulah kalau lagi drop gitu ya karena kan kita kan mengikuti algoritma ya teman-teman jadi kalau misalnya algoritmanya bagus video kita banyak yang like banyak yang share atau jangkauannya luas nah itu dolarnya juga gede tapi kalau misalnya apa ya yang apa namanya yang komen sedikit atau jangkauannya itu sedikit nah itu dolarnya juga akan sedikit gitu dan alhamdulillah setelah beberapa bulan kemarin yang bener-bener fitur bonus aku tuh drop sedrop-dropnya teman-teman Allah kasih di bulan ini tuh lumayan banget lah gitu ya pokoknya udah bersyukur aja tetap jalani tetap konsisten gitu ya teman-teman karena kita gak pernah tahu rezeki tuh datang dari mana aja dan aku juga mencoba itu tuh ya sesuai dengan kemampuan aku sendiri gitu ya makanya aku tuh gak bisa upload di youtube itu dua kali karena aku juga harus fokus bikin apa ya bikin bikin konten untuk FB gitu ya baik foto ataupun video gitu teman-teman ya sekarang tuh dibagi-bagi lah ya karena aku gak pernah tahu kan kayak di youtube ini tuh sampai kapan aku tuh akan bisa bertahan dengan keadaan kayak sekarang teman-teman yang kayak bener-bener dolarnya tuh apa ya kayak sedikit gitu ya dan kalau misalnya gak ada dolarnya juga kan pastinya kayak lu apa ya kayak dapet capeknya doang gitu ya makanya aku tuh nyoba di yang lain jadi kayak biar imbang aja gitu oke deh teman-teman aku lanjutin dulu ya video aku teman-teman nah ini tuh aku posisinya udah ganti baju juga ya teman-teman udah ganti hijab juga abis masak karena apa ya karena ini tuh basah gitu ya teman-teman tadi karena kan aku juga ngurus cucian dan itu tuh baju aku tuh basah hijabnya juga alhasil aku ganti dan ini aku mau beresin dulu cucian yang kemarin ya teman-teman aku beresinnya tuh sih cuman kayak nyopotin dari hanger doang ya dan ini hangernya tuh langsung aja aku pindahin kejemuran sini karena emang aku mau pakai buat ngejemur cucian hari ini karena sekarang itu kan emang sering banget hujan itu yang datangnya itu dadakan ya teman-teman pokoknya gak menentu banget lah gitu ya kadang itu panas tiba-tiba hujan makanya kadang pakaian aku tuh gak yang langsung belas kering satu hari gitu jadinya aku taruh di teras gitu ya dan pagi-pagi sebelum aku ngejemurin pakaian cucian selanjutnya aku angkat dulu pakaian jemuran kemarin gitu teman-teman biar apa biar hangernya bisa kepake karena aku gak punya banyak hanger teman-teman aku cuman punya ini aja ini aja sih udah lebih dari cukup banget ya teman-teman aku juga gak mau yang banyak-banyak terlalu banyak juga beli hanger karena ya aku butuhnya juga cuman segini-segini doang terus juga kayak hanger ini yang biru teman-teman yang jari-jari yang buat baju anak-anak ini tuh aku juga punya dua cuman yang satunya tuh jari-jarinya udah banyak yang patah dan yang ini kan emang baru aku beli ya teman-teman jadi ini tuh emang harus selalu dipakai setelah aku ngejemur karena ya pakaian anak-anak tuh emang masih bisa lah ngejemurnya disini gitu oh iya teman-teman gimana keadaan cuaca di tempat kalian teman-teman apakah sama seperti di tempat aku yang sering dadakan hujan terus juga kadang itu bisa mendung seharian bisa gerimis seharian pokoknya kadang itu ya kalau cuaca tuh kayak udah mendung banget ya gerimis gitu terus rasanya tuh pengen rebahan terus ya teman-teman tapi ya gitu deh kalau misalnya ngikutin ngikutin kemauan hati gitu ya teman-teman pengen rebahan terus yang ada kerjaan gak kelar-kelar gitu ya apalagi kayak aku tuh teman-teman masya Allah rasanya tuh kadang tuh ngerasa rugi gitu ya kalau misalnya gak bikin video gitu teman-teman gak ngedit tuh rasanya rugi cuman kalau misalnya emang lagi fase mager yaudah aku yaudah istirahat dulu gitu karena emang kalau misalnya kita itu jenuh gitu terus kita makin paksa-paksain malah bakalan kayak tambah tambah jadi beban gitu makanya kayak aku sekarang tuh yaudah upload kayak sebisa aku aku tetap usahakan konsisten teman-teman tapi aku gak yang memaksakan keadaan gitu ya selagi aku mampu akan aku usahakan tapi kalau misalnya emang aku tuh bener-bener mager banget atau gak enak badan yaudah aku tinggal dulu gitu oke deh teman-teman ini aku lanjutin dulu aku mau unboxing paket teman-teman ini aku ada kedatangan paket dua ya hari ini nah satunya paket pak suami satunya paket aku dan ini yang pertama adalah paket buat pak suami teman-teman ini tuh adalah request-annya pak suami ya dia itu minta aku ngebeliin ini teman-teman ini tuh adalah termos gitu tapi ini tuh bukan buat air panas ya teman-teman ini tuh buat ngeletakin es sama pak suami karena cuaca itu kan kadang tuh bener-bener panas terik gitu ya dan pak suami tuh pengennya bisa bawa es batu ke tempat kerja jadi nanti tuh dikasih es batu terus dikasih apa ya kayak minuman rasa-rasa gitu lah teman-teman jadi kan seger gitu ya nah dia tuh request minta dibeliin ini ini aku beliin tapi ini tuh barang dari pekan baru ya teman-teman jadi nyampainya tuh cepet gitu ya paling kayak 2-3 hari sih teman-teman ya udah nyampe dan ini aku ambil warna biru dia tuh ada 2 warna merah sama biru jadi aku ambil warna biru aja ini harganya tuh kalau gak salah tuh 70 ribuan deh teman-teman dan ini tuh kata pak suami tuh bisa bikin es itu tahan lama gitu loh maksudnya esnya itu dinginnya itu lama gitu teman-teman oke ini lanjut ke paket aku teman-teman masya Allah ya ini tuh salah satu self reward juga buat aku bulan ini karena kan alhamdulillah bulan ini aku gajian dari youtube terus juga FB walaupun emang gak banyak tapi aku nyisihin sedikit buat diri aku sendiri teman-teman sisa dari kemarin waktu aku nabung ya dan ini aku beli baju teman-teman masya Allah nah ini aku beli baju gamis gitu teman-teman atau dress harian sih ini tuh buat sehari-hari aja sih teman-teman buat aku di rumah ataupun mungkin buat pergi-pergi sama wirid gitu tuh juga bisa ya dipakainya karena dia tuh menurut aku tuh simple gitu ya gak terlalu yang apa ya wah-wah banget pokoknya simple ini tuh bahannya keringkel ini harganya tuh di bawah 100 ribu dan ini ternyata bagus banget teman-teman ya aku tuh seneng banget sih nanti kalo mesti ada rejeki pengen banget sih teman-teman beli lagi kayak gini gitu ya karena ini tuh walaupun dia itu murah meriah di bawah 100 ribu tapi asli sih ini enak dipakainya ringan juga terus dia kan wahannya keringkel ya jadi gak perlu sih teman-teman yang harus capek-capek nyetrika karena aku tim yang mager banget sama yang namanya nyetrika alhamdulillah teman-teman bulan ini aku tuh bisa beli baju baru alhamdulillah ya walaupun cuma satu tapi gak apa-apa ini aja itu udah bikin aku seneng banget apalagi kan aku juga lagi mesen hording gitu ya jadi untuk bulan ini tuh masya Allah seneng banget bisa self reward ya teman-teman oke deh teman-teman aku lanjutin ya nah ini aku ngejemurin sepatu nih teman-teman ini sepatu aku main volley dan sepatunya anak-anak juga ini lagi aku jemur-jemur ya walaupun cuaca itu gak panas sih teman-teman terus itu juga ada tetangga aku ya teman-teman yang ngajakin ngobrol gitu oke deh teman-teman sampai disini dulu ya untuk video aku kali ini semoga apa yang aku share bisa jadi inspirasi bisa jadi motivasi juga semoga apa yang aku share bisa jadi penghibur juga ya buat kalian semua sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye